Jangan paksa aku untuk tersenyum, di saat hatiku lagi gundah, saat hatiku lagi galau. Tidak semudah itu untuk aku segera baik-baik saja, tidak mudah bagiku untuk segera baik-baik saja, setelah hatiku dihancurkan dengan begitu hebat. Dia yang aku anggap rumah, ternyata hanya singgah. Ketika aku sudah nyaman sama dia, ketika aku menceritakan segala hal sama dia, dan aku menjadikan dia bagian penting dalam hidupku, tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba dia pergi, yang jelas dan tanpa kata. Sedih banget rasanya. Ya bagaimana gak sedih, dia yang aku jadikan sebagai tempat aku buat bahagia. Dia pergi. Dia pergi membawa kebahagiaanku. Sakit, perih, patah. Ada gak kata lain yang bisa buat, yang menggambarkan bagaimana perihnya, dan bagaimana sakitnya perasaanku saat ini. Kalau kamu ingin nemenin aku, udah temenin aja di sampingku. Tapi jangan pernah bilang untuk ayo tersenyum. Kak, itu gak mudah. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan hatiku. Aku butuh waktu untuk bisa menerima keadaan ini. Ketika seseorang yang udah aku rasa bisa membuat aku nyaman, ternyata dia pergi. Jadi nyaman ku pergi. Kaget. Entah apa yang ingin aku katakan. Gak ada hal yang bisa aku ucapkan lagi. Yang jelas jangan pernah paksa aku untuk segera baik-baik saja. Jangan pernah bilang untuk aku segera tersenyum. Aku perlu menikmati ini semua. Sampai aku benar-benar sembuh dan aku benar-benar bangkit. Aku janji sama kamu. Aku akan bangkit setelah kesedihan ini. Tapi gak sekarang. Sekarang ini lagi pedih-pedihnya. Lagi pedih banget. Hingga mungkin tidak ada kata atau pemotivasi yang bisa membuatku bangkit. Untuk saat ini, biarkan aku menikmati kesedihan ku. Aku janjikan aku bakal bangkit. Tapi bukan sekarang. Aku akan cepat. Aku akan berusaha untuk secepat mungkin bahagia. Aku akan berusaha secepat mungkin untuk kembali tersenyum. Doakan ya. Semoga luka ini segera mengering. Dan buat kamu yang tiba-tiba pergi ninggalin aku. Yang tiba-tiba gak ada kabar. Tiba-tiba menghilang. Semoga kamu baik-baik aja di sana. Dan juga suatu saat. Kamu mengingatku kembali. Entah sebagai orang yang begitu sabar menunggu kamu. Atau sebagai orang yang bodoh karena kamu. Jangan kembali ya. Karena aku udah susah payah buat melupain kamu. Karena aku udah berusaha payah. Untuk menghilangkan kamu dari pikiranku. Jadi kamu pergilah. Jangan pernah datang kembali. Jika kamu datang kembali. Maka aku yang akan pergi. Aku yang akan pergi. Dan aku akan menjauh dari kamu. Oh ya. Mungkin aku perlu berterima kasih. Karena suatu saat aku akan tersenyum. Aku akan tersenyum karena kamu telah membuat aku seperti ini. Pasti akan ada hikmakan. Dimana aku akan mencari hikmah itu. Aku akan mencari pelajaran dari setiap luka yang telah kamu berikan. Dimana saat ketulusan kamu balas dengan pengkhianatan. Saat kasih sayang kamu tinggalkan begitu aja. Mungkin saat ini memang aku belum baik-baik saja. Tapi aku yakin. Nanti aku akan baik-baik saja. Dan aku akan bisa tersenyum tanpa kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.